Selamat datang di Gereasa, mari kita bangun rumah impian kita bersama di segmen kali ini yaitu segmen melawan. Oke, 7 Maret 2020 telah dibuka pendaftaran online penderimaan Polri 2020, ya baik dari Akpol, Bintara, dan Tantama. Namun setengah perjalanan hingga tanggal 22 terjadi penundaan yang dimana semua pendaftaran ditutup walaupun telah ada perpanjangan hingga 6 April 2020. Penyebabnya adalah pandemi virus corona atau COVID-19. Dan imbasnya, aku sendiri terkena. Berkas sudah selesai, sudah dapat surat rekomendasi dari Polres, tinggal mengverifikasi di polda, tapi gagal karena informasi yang selalu berubah-ubah dan saya kena imbasnya. Untuk saat ini aku tinggal di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, dan sudah lama belum misil di sini dan kemarin juga sekolah. Nah, efek dari pandemi ini sangatlah merugikan. Bukan hanya untuk para casis-casis penerimaan Polri 2020, tapi juga hampir semua sektor. Dan aku harap semua masalah dari pandemi ini segera berakhir dan Indonesia bangkit dari keterburuan. Dan juga ya syukurnya untuk saat ini sehingga video ini dibuat, Bengkulu belum mengalami ada yang positif terkena corona. Selang sehari setelah pembuatan video ini, terdapat pemberitaan yang kurang menyenangkan, yaitu Bengkulu berubah menjadi zona merah setelah terdapat satu warga pendatang dari Provinsi Lampung yang positif terkena corona. Nah, di video kali ini aku akan ngasih beberapa tips yang dimana aku baca dan kulihat dari buku ataupun artikel ataupun video-video. Yuk, kita simak! Yang pertama, pastikan kamu selalu mencuci tangan. Faktanya, virus jenis corona ini, yaitu COVID-19 yang bersaudara dekat dengan MERS ataupun SARS, ini sangat gampang sekali larut dengan sabun, deterjen, ataupun mungkin pakai disinfektor seperti alkohol, etanol, klorin, itu sangat mudah sekali. Jadi, selalu bersihkan tanganmu menggunakan sabun ataupun ya itu tadi, yang disinfektan tadi. Jika tidak ada air dan sabun, ya pakai disinfektan, lebih praktis. Nah, selalu gunakan itu selalu menghindari jarak fisik atau kontak fisik. Jadi, kalau menurut QS, setiap ketemu dengan orang selalu merentangan dua tangan, saling merentangan kedua tangan, dan disitu jarak aman. Karena COVID-19 ini, dia menyebar melalui butiran-butiran dari mulut kita kepada orang di sekitar kita, yang dimana jaraknya itu sekitar 1 hingga 2 meter. Butiran-butiran, apalagi kalau bersin. Selanjutnya, etika bersin. Etika bersin itu, kamu harus pakai masker jika kamu tidak enak badan atau batuk ya. Batuk atau bersin itu pakai masker, biar lebih aman. Ataupun kamu tidak punya masker, karena mungkin banyak orang kelakuannya aneh, itu yang ditimbun hingga harganya tinggi, jadi kamu nggak dapat, kamu bisa menggunakan etikanya yang baik. Ya itu pertama, caranya adalah kamu dengan batuk seperti ini. Oh, batuk seperti itu, Pak. Aneh. Kece orang kok gini, loh. Oke, selanjutnya, kamu bisa seperti ini menggunakan tisu dan lain sebagainya. Yang penting, jangan sampai termuncat semuanya. Crot-crot, jangan sampai ya. Karena itu bisa menyebarkan. Karena itu berbahaya sekali. Selanjutnya, hindari bersalaman ataupun menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Kenapa bersalaman? Bersalaman ini sangat menularkan virus. Dari tangan temen kamu, ibu kamu, bapak kamu, atau ya siapapun. Kalau salaman, itu menularkan ke mulutmu. Dan juga, jangan nempelin ke muka. Pokoknya di bagian muka, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kalau di sana, karena apa? Karena bagian sini, itu adalah pintunya masuknya virus ini. Kalau sudah masuk, dia akan menipu sistem imun kamu dan bikin kamu bisa ngedrop. Dan tentunya berbahaya, dong. Dan selanjutnya, stay at home atau tinggal di rumah. Jangan keluar dulu, deh. Karena gimana ya? Sudah ada himbawan dari pemerintah juga. Kita jangan melakukan aktivitas di luar. Khususnya chasis-chasis 2020 nih ya. Ngobie nge-game, nge-gym, jogging di luar. Tahan dulu, deh. Kita mungkin bisa olahraga kalisthenic di rumah. Kayak push up, sit up, dan mungkin bikin bar atau ring stok sendiri di rumah. Yang bisa bikin kamu olahraga tetap begar. Kamu bisa olahraga di rumah. Untuk memperkuat imunitas kamu. Kekebalan tubuh kamu. Ya, karena gimana ya? Imunitas kita yang kebal, virus masuk. Puh nanti cepat diregenera. Ditangkal sama imun kita, sistem kekebalan tubuh kita. Dan selanjutnya, jika kamu merasa sakit. Merasa sakit, sadar kakan diri kamu. Wah, aku gak enak badan nih. Rasa apa, pusing. Demam. Sudah badan kamu meningkat. Please, please, bret. Jangan kamu keluar rumah. Ataupun menyentuh orang-orang sekitar kamu. Kamu lebih baik mengarantina di dalam rumah sendiri. Memang terdengar menyedihkan karena kita sakit. Itu kadang butuh orang lain. Tapi ini terpaksa kamu lakukan. Karena ini sangat berbahaya. Bahaya dan bisa menyebarkan virus. Karena virus juga gak nampak sih bentuknya. Kalau ini menunggu sih aku. Wuh, gemes aku. Selanjutnya, tips lagi nih. Kalian bisa melakukan pembersihan rumah. Atau lingkungan tempat kamu. Kamu selalu bersihkan pakai disinfektan atau deterjen. Atau pakai sabun di rumah kamu. Yang bisa kamu pakai ya. Contohnya ya kayak seperti menggunakan celing. Untuk kaca kamu. Kamu itu kan karena dia sabun itu mati. Dan cepet matinya. Dan cepet matinya atau pakai detol. Atau pakai, ya pokoknya disinfektan lah. Dan kenapa seperti itu? Biar kita bunuh. Virus tidak akan bertahan hidup. Jika tidak ada indang. Tidak ada tempat untuk menumpang hidup. Tidak bisa meregenerasi anak-anaknya. Menumpang biak itu. Anak-anaknya. Virusnya. Oke. Dan ini adalah tips terakhir. Ini paling penting. Dan sangat membantu kamu. Ataupun orang lain menonton video ini. Sangat penting. Kenapa? Jangan sebar video pemberitaan. Atau foto yang bikin orang lain. Itu menjadi cemas. Ketakutan karena yang kamu posting. Memang ini sangatlah mengkhawatirkan. Atau sangat berbahaya. Tapi lebih baik kamu menahan diri. Untuk menyebarkan sebuah berita yang bikin orang lain gempa. Terkadang kita tersuggesti. Seolah-olah kita sakit karena pemberitaan ini. Dan juga tentunya kita tidak tenang. Siapa sih yang tenang jika lo dikasih pemberitaan yang seperti itu? Sampai kalian pemberitaan-beritaan positif. Biar apa? Moral rakyat Indonesia itu bangkit. Dan selalu bangkit. Karena moral yang tinggi untuk melawan suatu musibah. Atau banyak hal. Bahkan keadaan terginting. Kalau moralnya tinggi. Itu kita lebih bersemangat untuk bertahan hidup. Percayalah. Jujur. Aku benci banget sama orang-orang yang nyebar. Berita asal. Udah asal. Nggak hoax lagi kan. Dan disitu kayak. Aduh. Ya pokoknya jangan sebar berita-berita palsu. Ataupun yang mengemparkan orang lain. Karena sangat berbahaya. Dan bikin. Ya gimana sih? Kita nggak. Pasti bakal jadi galau. Kalau nggak gitu ya. Itulah tadi tips-tips dari ku. Dan itu merupakan opini ku. Jika ada salah. Ataupun gimana. Kalian bisa klik di bawah. Atau berbagi ilmu yang lebih bagus lagi. Kayak ada. Itu tadi penjelasan kamu ada yang salah. Tolong dijelaskan di bawah. Ataupun ada ilmu yang akan kamu bagikan. Di bawah. Ya silahkan. Yup. Semoga pandemi ini segala selesai. Dan penerimaan. Polri tahun ini. Diberi kelancaran lah. Walaupun ditunda. Kalau tidak salah sampai bulan Juni. Ditunda. Ya semoga saja. Tentunya saya minta mohon doa dari kalian. Semoga tahun ini saya keterima. Menjadi anggota Polri. Karena saya dari dulu bercita-cita. Jika pun gagal. Semoga saya. Dapatkan hal yang lebih indah lagi. Apalagi ya. Ya buat teman-teman yang seperjuangan. Chasis-chasis Polri 2020. Tetap semangat. Jangan jadikan pandemi ini sebagai. Mendurunkan motivasi kalian. Ya. Sebutkan tadi. Moral kalian harus tinggi. Kita sama-sama bersaing. Bersaing sehat. Dan semua orang punya. Kemampuannya mereka masing-masing. Yang telah disiapkan. Jangan jadikan ini sebagai alasan. Kita berjuang bersama. Semangat. Dan terima kasih. Geri asa. Mari kita lawan COVID-19. Bersama. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax